Ustadz, selanjutnya ini adalah soal isu internasional yang benar-benar rasanya membuat perasaan kita hancur, terenyuh melihat saudara-saudara muslim kita di Gaza Palestina di sana menjadi korban kekejaman dari Zionis Israel. Kita sudah berupaya melakukan banyak hal dunia internasional, tidak terkecuali juga Indonesia, sampai kita melakukan boykot produk Israel Ustadz. Tapi tampaknya sampai sekarang kekejaman Israel tak kunjung henti Ustadz. Ya, disitulah kadang-kadang kita berpikir PBB ini partisipasinya untuk menciptakan kedamaian dunia kurang. Ya, kita maklumi juga, bagi saya ya, dan boleh kita berbeda pendapat. Karena ada Amerika, Amerika ini yang selalu saya istilahkan Yahudi kecil, Amerika ini adalah Israel besar, Amerika adalah Israel besar, Israel adalah Amerika kecil. Jadi, kenapa bisa? Karena konon kabarnya, penentu-penentu sumber-sumber ekonomi yang ada di Amerika itu, semua pemilik-pemilihan adalah bangsa Yahudi. Nah, sehingga pundi-pundi keuangan Amerika itu yang bisa mengatur sistem keuangan di Amerika itu dikuasai oleh orang Yahudi. Maka wajar kalau Amerika sangat nampak secara terang-terang bersekutu dengan Israel. Nah, seperti itu. Nah, bagi kita, ajaran agama, kata Nabi, kalau engkau melihat kebetilan, pertama cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan. Kekuasaan ini milik pemerintah. Nah, dan itu jelas konstitusi kita, dalam konstitusi kita sudah jelas, ikut serta menciptakan terwujudnya perdamaian dunia. Itu ya. Sehingga saya dulu zaman waktu saya masih belajar, zaman Pak Harto, itu kan kita masuk negara non-blok. Blok barat, blok timur, kita non-blok. Karena kita ingin berpartisipasi untuk ikut memelihara perdamaian dunia. Nah, itu dengan kekuasaan. Dan pemerintah dalam hal ini sudah jelas, terang-benderang, mengutuk serangan Israel kepada Palestina. Itu jelas posisi kita. Bukan cuma sekarang, Pak Soekarno, presiden pertama kita juga itu sudah bikin pernyataan keras terhadap penjajahan Israel ke Palestina. Nah, kemudian kedua kata Nabi, kalau kau tidak bisa kemampuan mencegah dengan tanganmu, kata Nabi, cegahlah dengan mulutmu. Dengan lisanmu, pabilizani, dengan lisan. Nah, lisan ini termasuk diantaranya pendakwa. Termasuk diantaranya kita adalah dengan lisan itu, dengan media. Maka di tempat ini saya juga berterima kasih kepada TP1 yang tidak henti-hentinya. Terus memberikan informasi-informasi yang aktual terhadap kejadian-kejadian di Israel dan Palestina itu. Nah, itu. Itu dengan lisan namanya. Ya, lisan dalam ini simbol pernyataan media. Nah, bagi saudara-saudara, selebgram, youtuber, konten kreator. Nah, kalau peduli, sampaikan berita-berita itu melalui media yang kita miliki. Menjadikan pastabikul hairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau tidak, termasuk diantaranya menegur dengan iman. Tidak bisa, tidak punya kekuasaan. Tidak punya juga dengan bisa ngomong. Tidak punya, tidak bisa berdua di sosial media. Yang ketiga adalah dengan iman. Tapi ketahui lah kata Nabi, diam itu selama-lama imam. Nah, sekarang ada tambah di dunia modern ini, boykot. Bagi saya, saya setuju. Dan Majelis Sulamak sudah nyatakan, ada pernyataannya. Nah, apa efek dari boykot ini? Apa efeknya terhadap ini? Kan begini, tidak ada peperangan tanpa sponsor. Tidak ada peperangan tanpa dana besar. Karena butuh senjata. Senjata itu harga mahal. Dari mana harga ini? Dari mana biayanya? Dari produk-produk orang Yahudi yang bertebaran di pasar-pasar modern kita. Nah, efeknya, kalau ini produknya kita boykot, itu berarti transaksi keuangannya berkurang. Transaksi keuangannya berkurang berarti subsidi untuk alat-alat alam modisi perang itu berkurang. Yang kedua, efek daripada boykot ini, tidakkah ini akan mengembalikan kepada selera kita untuk mencintai produk dalam negeri? Cuma kan di tempat ini saya tidak boleh menyebut merek. Semua merek yang dijual itu produk-produk Yahudi, ada kita punya. Ada produk dalam negeri. Itu juga sekaligus berfungsi ganda. Satu, mengurangi kekuatan ekonomi Yahudi. Yang kedua, memberdayakan UMKM. Tapi kan Ustadz, kalau bicara soal UMKM, itu kan mungkin transisinya nggak secepat itu Ustadz. Kita tahu lah, di sini ada mungkin perusahaan-perusahaan, franchise dari negara-negara Yahudi. Begitu kan, banyak loh masyarakat Indonesia, warga Muslim juga, yang kerja di perusahaan-perusahaan tersebut Ustadz, dan menggantungkan hidupnya dari perusahaan tersebut. Kan efeknya juga kena mereka Ustadz. Oke, itulah kata yang selalu digunakan oleh orang-orang yang pro-Yahudi. Nah sekarang ada nggak data? Mana perusahaan yang memecat? Ada nggak data? Perusahaan yang mengalami kerugian ada? Ada rugi, tapi memecat, saya sampai sekarang mungkin saya kurang baca ya, tapi nggak ada data saya dengar, tapi data tentang korban jiwa real. Ada. Data tentang rusaknya rumah sakit real, ada. Nah sekarang, berbicara tentang asas prioritas, satu korban jiwa, andai-andai ada ya, satu korban jiwa, satu cuma dikurangi rezekinya misalnya ya, mana lebih prioritas kita prioritaskan untuk kita bantu? Yang terancam jiwanya. Itulah makna daripada kalimat yang selalu kita ungkapkan, rahmatan lil'alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah maka saya pribadi setuju dengan boykot itu. Oke, Ustadz. Ini menjadi pertanyaan kita semua. Kita ketahui lah, tempat yang sekarang diperebutkan, Palestina, itu adalah tempat yang salah satu tempat suci bagi umat Islam. Bukan cuma umat Islam. Tiga agama Samawi. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa saudara-saudara muslim kita yang di Palestina menjadi korban di sana? Bukankah itu tempat suci? Bukankah harusnya tempat suci itu menjadi tempat yang dilindungi? Tapi kenapa begitu banyak korban jiwa? Puluhan ribu korban jiwa jatuh di sana, Ustadz. Apa sih makna dibalik itu semua? Ustadz, pesan apa yang harus kita tangkap dari ini semua, Ustadz? Bahasa sederhananya begini, kalau dalam Quran, tidak ada susahnya bagi Allah untuk ciptakan kedamaian di sana. Tidak ada susahnya. Tapi kok seolah-olah bahasa awam, orang yang tidak paham agama, kok dibiarkan? Allah biarkan korban jiwa seperti itu. Itu menjadi pertanyaan kita, Ustadz. Satu, ladang amal untuk jihad. Itu dulu. Ladang amal untuk jihad. Jihad itu pahala setinggi-tinggi perjuangan. Ya kan? Yang kedua, pahala untuk beramal. Berpastawikul hairat. Yang saya katakan tadi, yang punya dana, dia nyumbang pakai dana. Yang hanya bisa hanya doa-doa. Yang boikot-boikot. Dengan itu, kalau niatnya betul-betul untuk menciptakan, melindungi orang-orang yang, ini sebenarnya bukan soal agama, bicara soal kemanusiaan. Coba lihat itu yang korban-korban anak-anak. Hampir tiap hari kita lihat, sampai saya sudah tidak bisa lihat itu, buka-buka postingan yang soal-soal Palestina. Ya kan? Nah, itu yang ketiga, pelajaran kita bisa petik. Dengan kejadian itu, kita bisa tahu, oh pantas ini Yahudi dilaknat. Sifatnya memang sangat tidak manusia. Seperti itu kan? Nah, dari situ, kita bisa mengetahui, bahwa, sebenarnya, ada manusia, sesama punya agama, tapi, dia punya sifat-sifat, melebihi sifat binatang. Nah, itulah maka, kita, dengan kejadian seperti itu, mengambil itibar. Contoh, jangan menjadi orang seperti mereka. Tidak ada susahnya Allah menciptakan kedamaian. Lalu, kenapa Allah paparkan, untuk diladang amal buat kita semua? Ya, silahkan, Allah paparkan itu, silahkan mengambil amalnya. Amalnya, ada amal berdoa, ada amal dengan kiriman duit, dan sebagainya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan bicara ini, mungkin kaitannya sama Ustadz sendiri, bagi naik ulama, yang terjun ke politik, saya juga dengar-dengar nih, nama Ustadz, masuk di gadang-gadang, menjadi calon kepala daerah. Sesaat lagi, kita akan bahas pemirsa, tetap bersama kami di One on One.